Intro Ya teman-teman Kembali lagi di Better Channel Di video kali ini Saya akan membuat video tentang Mereview GL Dengan sepik langkah 70 Tapi paking selembaranya Jadi yang ada kemarin-kemarin komentar itu Sekarang saya jawab Ya langsung saja kita menuju ke mesinnya Oke Let's go Teman-teman Ini mesinnya Aslinya GL-MAG NewTek Ini Diubah dengan langkah 70 Ini kruasnya sudah langkah 70 Lihat ya Ini Setanya menggunakan series Nanti akan saya perjelas Itu hanya Ditulis di buku saja Ini saya hanya Melihatkan wujudnya Ini dan juga magnet Menggunakan Magnit Ini aslinya Nyotek Cuma ini Di bubut Ini mas Ini di bubut Biar Bubutnya Sebenarnya Pengatuaran putaran Atas putaran bawahnya Dan ini juga Pengapiannya Ubah Ya bisa Menggunakan Sobin kebu Tapi Kiproknya masih Kiprok kecil ya Nah ini Magnitnya Dan disini Saya akan lebih menuju Ke Sepik mesinnya Bukan kelistrikannya Atau pengapian Ini Gambatnya Menggunakan Masih menggunakan Kupu-kupu Ini sebenarnya Rawan loncat Kupu-kupu yang Enggak empat lapis Ini Yang standarnya Tapi sebenarnya Kalau saran saya Mending pakai Yang Rantai model CBK2 Yang Tingginya Seperti penyatiger 102 mata Nah Ini kan juga 102 mata Cuma kalau CBK2 itu Juga ada Beli yang 102 mata 104 mata Juga ada Ya Lebih kuat Dan lebih Aman ya Enggak loncat Biasanya Kalau ini Gampang loncat Dibuat di Motor stroke up Nah ini Kenapa Kalau pakai Kameranya Tigger Karena Bloknya Pakai Tigger Dengan Pakselembaran Oke Dan ini Baut tusuknya Juga Pakai Tigger Tapi Enggak Ori Kayaknya Ya Langsung Aja Kita Menusun Ke Blok Dan Kop Oke Ya Ini Pistonnya Pistonnya Menggunakan Tigger Ya Bentar Saya Lepas Piston Menggunakan Tigger Nah Ini Menggunakan Tigger Dengan Dibubut Samping Untuk Pembuatan Dom Piston Tigger Dengan Diameter 64 Berarti Standar Oversaes 50 64 Ya Itu Mas Mungut Ya Ini 6 3,9 Jadinya 64 Ya Tigger Oversaes 50 Intinya Menggunakan NPP Murah Awet Kuat Klaus Belayar Zerino Oke Nah Ini Dengan Sekarang Bloknya Punya Standar Tigger Nah Ini 196 Zentimeter Kibik Terlalu Kibik Oke Dan Diameter Luar 6 Standarnya 6 8,5 Antara 6,9 Standarnya Ini Diameter Luarnya Belum Ubahan Jadi Mas Standar Block Standar Tigger Dengan Pakai Piston 64 Ataupun Oversaes 50 Dan Juga Ini Temlarnya Masih Menggunakan Temlarnya Standar Bentuk Standar Bukan Roller Ya Karena Knockenya Juga Masih Standar Ini Penggunaan Knockenya Menggunakan MPM Ini Saya Bukan Sponsor Atau Apapun Ini Saya Hanya Mereview Ini Gak Ori Ini Knockenya Ini Menggunakan MPM Ini Oke Dan Juga Kita Kekop Ataupun Ke Head Kita Ke Head Menggunakan Clap Tigger Untuk Untuk Penggunaan Clap Tigger Ini Penempatannya Tidak Disudut Ini Cuma Di Per Dalam Atau Perbesar Langsung Di Per Dalam Bos Atau Mangko A Jadi Clap Jadi Lebih Masuk Masuk Kedalam Itu Cara Pembuatan Dengan Simple Tidak Terlalu Ruat Tidak Usah Sudut Dan Biaya Tidak Mahal Clap Tigger Bisa Masuk Bisa Masuk Dan Di Saat Overhead Juga Aman Tidak Mentok Ini Tapi Untuk Pairnya Nanti Diganjel Ini Untuk Pairnya Clap Nanti Diganjel Ke Atas Mas Ini Pairnya Nanti Diganjel Ini Untuk Disini Ini Tebelnya Sekitaran Tebelnya Seteran Satu Mili Tebelnya Satu Mili Masuk Masuk Oke Untuk Clap Menggunakan Standar Tigger Jadi Enggak Enggak Nge-post Dan Juga Perlu Porting Disekitaran Sini Agak Perbesar Nanti Juga Saya Akan Haluskan Ini Kotor Dan Juga Porting Sebelah Sini Sebentar Saya Lihat Sebelah Sini Ini Perlu Diporting Ini Baru Saya Bongkar Ini Perlu Porting Di sebelah Sini Di In Dan Soalnya Lubang Lamanya Punyanya GL New Tech Jadi Kecil Kalau Punya Tigger Harus Besar Makanya Kemarin Ada yang Komentar Mas Kenapa Pakai GL New Tech Pakai Knock 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 Pakai Clap Tigger Kok Malah Tarikannya Berat Ya Itu Penyebabnya Karena Belum Diporting Ataupun Lubangnya Itu Kekecilan Sama Clap Itu Tidak Imbang Itu Masalahnya Disitu Dan Juga Ini Untuk Coak Clap Ini Sekitaran Sekitaran 4 mili Jadi Standartnya Coaknya 2 mili Ini Saya Tambahin 2 mili Kemarin Jadi 4 mili Coaknya Dan Ini Saya Akan Menuju Ke Carbo Dulu Sebelum Menuju Ke Hitungan Stroke A70 Ini Menggunakan Merk Merkan Sempenting Carian Enak Di Sini Video Ini Saya Tidak Tes Hidup Saya Hanya Mereview Untuk Sepik Sepik Atau Rangkaian Dan Membandingkan Dengan Punya Standard Tigger Sekarang Kita Sekarang Kita Ini Kan Menggunakan 4 Tigger Semua Jadi Kita Bicara Dengan Penggunaan 4 Tigger Saya Enak Sponsor Dan Ini Saya Membandingkan Dengan Standard Tigger Sponsor Dulu Standard Tigger Langkah Langkah S Lusanku Tigger Langkah 62 62,2 62,2 Dan Itu Kalau Ini Kan Naik Menjadi Langkah 70 Jadi 70 Dikurangi 62 Tinggal Sekitaran 7,8 Milli Dibulatkan Menjadi 8 Milli Terus Mua Yang penting Teman Teman Jelas Ini Saya Ulang Lagi Langkah 70 Ini Penggunaannya Kalau Langkah Aslinya Tigger 62,2 Jadi Kan Selisihnya 8 Milli Untuk Pembulatannya Jadi Untuk DGL Mag Newtack Itu kan Masih Sisa 8 Milli Seharusnya 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 Pakai Paking Kalau Masih Pakai Block Tigger Jadi Masih 8 Milli Ini Gimana Cara Ngakalinya Ini Cara Ngakalinya Ini Yang Pertama Dari Apa Itu Untuk Penggunaan Penggunaan Piston Itu Bisa Dibut Tapi Yang Kedua Ini Penggunaan Stang Series Untuk Selisih Stang Series Stang Tigger 100,5 105,5 Millimeter Dan Juga Kalau Series 100,3 5 Millimeter Berarti Kan Masih Selesih 2 Millimeter Berarti Ini Masih Dikurangi Ini Dikurangi 2 Berarti Nanti Sisanya Masih 6 Millimeter 6 Millimeter Dan Ini Penggunaan 6 Millimeter Bisa Diakali Dengan Piston Kemudian Kita Main Di Piston Kita Biar Lebih Enak Biasanya Pake CBR Juga Bisa Tapi Kalau Piston CBR Biasanya Kalah Di Top Speed Atas Nya Di Bawahnya Kurang Mantul Kurang Mantul Dan Juga Untuk Ngekli Piston Ya Ini Ini Dibubut Ini Bisa Dikurangi Kalau Kita Kurangi Kita Kurangi 4 Millimeter Ke Kebanyakan Kita Kurangi 3 Millimeter Nanti Paking Atasnya Untuk Paking Com Kita Bisa Pake Yang Tebel GL Pro New Tech Yang Tebel Itu Bisa Kalau Bisa Pake Yang Tipis Bisa Kompresi Jadi Padet Tapi Kita Mapas Ini Dan Per Dalam Cobaan Biar Tidak Mentok Untuk Caranya Itu Perbandingannya Dengan Standar Tigger Ini Kalau Cara Saya Tapi Di Luar Saran Masih Banyak Mekanik Yang Lebih Pintar Jadi Kita Saling Berbagi Ilmu Bukan Saling Mengajari Hanya Berbagi Pengalaman Dan Itu Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Dan Selanjutnya Saya Akan Membahas Tentang Ini Kalau Pake Piston CBR Saya Bandingkan Piston CBR Dulu Ini Saya Akan Bandingkan Kalau Pake CBR Lebih Enak Gimana Tapi Saran Saya Pake Tigger Ya Ini Dan Yang Mau Kelupaan Ini Untuk Bawanya Di Cowak Ataupun D Kurangi Ya Ini Di Cowak Biar Kita Masuk Di Kruk As Ya Sini Kan Kalau Masih Utuh Seperti Ini Perbandingannya Dengan Aslinya Tigger Belum Dimodif Atas Mas Ya Ini Standarnya Besar Gini Jadi Ini Kalau Kita Pake Stang Series Ini Otomatis Mentok Di Kruk As Tidak Bisa Masuk Ketengah Kruk As Makanya Ini Dimodif Di Kerouak Sini Ini Di Kerouak Ini Kurangi Jadi Ini Kecil Ini Bisa Masuk Tengah Tengah Krukas Kesini Mas Krukas Mas Ini Biar bisa Masuk Kesini Ini Kan Waktu Ini Waktu Di TMB Titik Mati Bawah Ya Ini Kan Piston Posisi Di Bawah Ya Mungkin Jadi Piston Pastikan Mentok Ke Bawah Jadi Biar Bisa Masuk Kesini Ya Intinya Bisa Masuk Kesini Tuh Ya Biar Masuk Di Tengah Tengah Sini Soalnya Pake Stang Series Jadi Kan Pendek Tapi Pake Jadi Selembaran Oke Mantap Ya Gitu Makanya Kamprat Oh Gak Bingung Bingung Gula Kamprat Kamprat Menggunakan Standart Tigger Ya Itu Saja Oh Ya Lali Apa Kita Bandingkan CBR Lali Oh Ya Sempet Kelupaan Saya Mau Saya Bandingkan Dengan CBR Ya Ini Tigger Bandingkan CBR Oke Kita Menggunakan Pen Pen Sama Sama 15 Ya Jadi Kalau Di bawah Juga Positif Juga Modif Juga Ini Tapi Insya Allah Kalau Enggak Mentok Ini Tapi Lebih Amat Di Modif Ini Lebih Di Perkecil Dan Ini Selisihnya Ketoro Tengah Selisih Selisih Sekitaran Berapa Ini Soalnya Ini Kan Udah Dibubut Selisih Sekitaran 4 Sampai 3 3 mili Saya Tidak Ukur Jangan Seorang Men Presisi Beb 3,5 mili Selisihnya 3,5 mili Makanya Didukung Jangan Lupa Subscribe Pokoknya Dan Juga Like Miniso Untuk Kameranya Miniso Luas Jelas Fokus Fokus Gagal Fokus Terus Jadi Kalau Pakai Epistone CBR Ini Masih Dibubut Banyak Masih Bisa Dibubut Banyak Saran Saya Biar Enggak Melu Pakai Epistone CBR Dan Disini Buat Coan Di Main Kini Kalau Pakai TGR Kompresinya Pastinya Besar Dan Juga Kalau Kita Dibuat Harian Itu Orang Enak Biasanya Enak Pengalaman Saya Yaitu Perusahaan Saya Untuk Langkah 70 Atas Itu Penggunanya Harus Harian Guna Harian Yang 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 Ini Sekian Dulu Video Saya Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Dan Dukung Dan Saya Dan Tonton Terus Video Saya Dan Aktifkan Lonceng Di Bawas Sini Dan Subscribe Terima Kasih Salam Otomotif Salam Erek Salam Salam Apa Assalamualaikum Motif Sini 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 Sini